Halo, sahabat bercerita sekilas. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah kitab suci yang berusia lebih dari 14 abad bisa mengandung informasi yang baru ditemukan oleh sains modern? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dibaliknya? Hari ini, kita akan menguak fakta ilmiah Al-Quran yang mungkin akan membuat Anda takjub. Kita akan melihat bagaimana sains modern justru membuktikan kebenaran wahyu ilahi yang telah ada sejak lama. Siap untuk perjalanan yang membuka wawasan? Mari kita mulai. Al-Quran, bagi umat Islam, adalah pedoman hidup yang sempurna. Namun, di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada satu aspek yang menarik perhatian banyak orang, ijaz ilmi atau kemukjizatan ilmiah. Konsep ini merujuk pada isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang diklaim selaras dengan penemuan sains modern. Padahal pengetahuan itu mustahil diketahui pada masa Nabi Muhammad S.A.W. 14 abad yang lalu. Kemukjizatan ilmiah ini sering dipandang sebagai bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi, berfungsi untuk menantang keraguan dan memperkuat iman umat muslim. Ini juga menjadi media dakwah yang efektif, khususnya bagi kalangan ilmuwan. Dulu, kemukjizatan Al-Quran lebih ditekankan pada keindahan bahasanya. Namun, seiring dominasi sains modern, fokus bergeser ke ijaz ilmi, menunjukkan adaptasi diskursus keagamaan terhadap konteks intelektual zaman. Ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa Islam tidak anti-sains, melainkan mendorong penemuan ilmiah. Penting untuk diingat, Al-Quran bukanlah buku sains empiris. Ia adalah kitab petunjuk, hidayah, yang berisi isyarat-isyarat ilmiah yang dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah memberikan pelajaran dan memperlihatkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Pertama, teori Big Bang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Al-Quran menyatakan, Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Ayat ini sering diinterpretasikan selaras dengan teori Big Bang, yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang sangat padat dan panas, kemudian meledak dan mengembang. Penggunaan kata Arab, ratkon, yang berarti, masa tertutup, atau kegelapan, dianggap sangat presisi dalam menggambarkan kondisi alam semesta di momen-momen awalnya. Ini adalah fakta unik yang baru ditemukan ilmuwan abad ke-20, padahal Al-Quran sudah menyatakannya 14 abad lalu. Kedua, ekspansi alam semesta. Surah Az-Zariyat ayat 47 menyatakan, Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini diinterpretasikan sebagai isyarat tentang ekspansi alam semesta, sebuah fakta ilmiah yang baru dikonfirmasi pada abad ke-20 oleh astronom Edwin Hubble. Frasa, Lamu Siuna, mengisyaratkan proses ekspansi yang berkelanjutan. Jika interpretasi ini akurat, ini bisa memperkuat argumen bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang melampaui pengetahuan pada masa Nabi. Ketiga, akhir alam semesta, Big Crunch. Al-Quran juga mengisyaratkan akhir alam semesta. Surah Al-Anbiya ayat 104 menyatakan, Pada hari kami menggulung langit seperti gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagai mana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Crunch, salah satu skenario potensial akhir alam semesta, di mana alam semesta akan mengerut kembali menjadi masa kecil. Al-Quran tidak hanya mengisyaratkan awal, tetapi juga potensial akhirnya menyajikan narasi kosmologis yang koheren. Salah satu bukti ilmiah Al-Quran yang paling sering dibahas adalah tahapan perkembangan janin. Al-Quran dalam surah Al-Muqminun ayat 12 hingga 14 menjelaskan tahapan penciptaan manusia secara detail. Dari saripati tanah, menjadi nutfah, setetes mani, lalu alakoh, segumpal darah, sesuatu yang melekat, atau seperti lintah, kemudian mudgah, segumpal daging yang dikunyah, lalu terbentuk tulang, izam, kemudian tulang dibungkus daging, lam, dan akhirnya menjadi mahluk lain. Ilmu embriologi modern, yang baru berkembang signifikan setelah penemuan mikroskop pada abad ke-17, baru dapat memahami tahapan-tahapan ini secara akurat. Profesor Emeritus Keith Elmore, seorang ilmuwan terkemuka di bidang anatomi dan embriologi, secara terbuka mengakui bahwa pengetahuan ini pasti berasal dari Tuhan, karena ditemukan berabad-abad setelah wahyu Al-Quran. Deskripsi Al-Quran tentang Al-Aqoh dengan tiga makna, lintah, benda bergantung, gumpalan darah, sangat sesuai dengan penampakan eksternal embryo awal dan cara embryo melekat pada placenta. Urutan pembentukan tulang sebelum pembungkusan daging juga menjadi titik diskusi penting yang diklaim sesuai dengan perkembangan embryo. Detail dan akurasi yang diklaim dalam deskripsi embriologis ini sering dianggap sebagai salah satu mukjizat Al-Quran yang paling kuat, karena pengetahuan tersebut tidak tersedia pada masa wahyu. Al-Quran juga memberikan isyarat mengenai fungsi geologis gunung dan dinamika bumi. Surah An-Nahl ayat 15, Al-Anbiya ayat 31, dan An-Naba ayat 6 hingga 7 secara konsisten menyebutkan gunung sebagai pasak, rawasi, yang ditancapkan di bumi dengan tujuan untuk mencegahnya berguncang. Ilmu geologi modern telah mengkonfirmasi bahwa gunung-gunung memiliki akar yang dalam, deep roads, yang menjorok ke dalam kerak bumi. Struktur ini memberikan stabilitas pada kerak bumi dan membantu menjaga keseimbangan permukaan bumi melalui proses yang dikenal sebagai isostasi. Konsep gunung sebagai pasak tidak hanya relevan dengan stabilitas permukaan, tetapi juga dengan pemahaman modern tentang lempeng tektonik. Gunung-gunung, termasuk gunung bawah laut, berperan dalam memecah lempeng di zona subduksi yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gempa bumi besar dan memfasilitasi pergerakan lempeng yang lebih lambat dan stabil. Lebih lanjut, surah Anamal ayat 88 menyatakan, Dan engkau melihat gunung-gunung, engkau mengira ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Ayat ini dikaitkan dengan pergerakan lempeng tektonik yang membawa benua dan gunung di atasnya, sebuah proses yang sangat lambat sehingga tidak dapat diamati secara langsung oleh mata manusia. Deskripsi pergerakan gunung, seperti awan, secara metaforis menggambarkan pergerakan lambat namun konstan dari lempeng tektonik. Ini adalah fakta sejarah yang menakjubkan, menunjukkan pengetahuan yang melampaui observasi manusia pada abad ke-7. Al-Quran secara berulang kali menyebutkan asal mula segala kehidupan dari air, Quran Surat, Al-Anbiya, 30, dan menjelaskan proses turunnya air dari langit yang menghidupkan bumi yang mati, Quran Surat, Al-Baqarah, 22, Az-Zuhruf, 11, dan ayat-ayat lainnya. Deskripsi ini sangat selaras dengan pemahaman modern tentang siklus hidrologi. Penekanan Al-Quran pada air sebagai dasar segala sesuatu yang hidup adalah fakta ilmiah fundamental yang baru dikonfirmasi secara luas setelah penemuan mikroskop dan pemahaman biologi sel. Selain itu, Al-Quran dalam Surah Ar-Rahman ayat 1920 dan Al-Furqan ayat 53 berbicara tentang dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur, dipisahkan oleh barzap atau pembatas yang tidak terlihat. Oseanografi modern telah menemukan fenomena di mana masa air dengan salinitas, suhu, dan densitas yang berbeda bertemu, misalnya, di muara sungai besar atau di selat seperti selat Gibraltar, tetapi tetap berpisah oleh penghalang alami yang mencegah pencampuran instan. Ini adalah keajaiban ilmiah lain yang menunjukkan pengetahuan tentang fenomena oseanografi yang kompleks yang tidak mudah diamati tanpa peralatan ilmiah modern. Al-Quran juga mengisyaratkan presisi ilahi pada tingkat mikroidentitas. Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 mengisyaratkan kemampuan Allah untuk menyusun kembali bahkan ujung jari manusia pada hari kiamat. Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Keunikan sidik jari sebagai identitas individu yang berbeda antara satu orang dengan lainnya baru ditemukan pada abad ke-19. Penekanan khusus pada ujung jari dalam Al-Quran yang kemudian terbukti secara ilmiah sebagai sidik jari yang unik menunjukkan tingkat presisi yang luar biasa. Selanjutnya, Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 32 menyatakan dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Ayat ini dikaitkan dengan fungsi atmosfer bumi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya matahari dan meteorit serta menjaga suhu yang stabil di permukaan bumi. Namun, penting untuk diingat bahwa ada perdebatan seputar ijaz ilmi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa klaim-klaim ini seringkali memerlukan interpretasi yang dipaksakan atau gimnastik linguistik karena ambiguitas bahasa Arab. Mereka juga menyoroti bahwa banyak pengetahuan ilmiah yang diklaim sudah ada di peradaban lain sebelum Islam. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa terlalu memaksakan keselarasan antara Al-Quran dan teori ilmiah yang terus berubah dapat merusak kredibilitas Al-Quran jika teori tersebut kemudian terbukti salah. Al-Quran adalah kitab petunjuk, hidayah, bukan buku teks ilmiah. Tujuannya adalah mendorong kita untuk berpikir, mengamati fenomena alam, dan menggunakan akal untuk mengenal Allah. Sains dapat menjadi alat untuk memperkaya pemahaman kita tentang kebesaran ciptaan Allah, bukan sekadar alat pembuktian literal. Sains memiliki peran krusial dalam membantu kita menyadari betapa luar biasanya alam semesta yang diciptakan, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa syukur kepada sang pencipta. Al-Quran secara eksplisit mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memahami alam ciptaan Allah. Alih-alih secara kaku mencari, mukjizat yang secara harfiah terbukti secara ilmiah dalam setiap ayat, fokus yang lebih produktif adalah bagaimana Al-Quran secara keseluruhan mendorong pemikiran kritis, observasi sistematis, dan pencarian pengetahuan. Ini adalah mukjizat dalam arti yang lebih luas, kemampuannya untuk menginspirasi dan membimbing umat manusia dalam pencarian ilmu pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan sains dan Al-Quran untuk hidup berdampingan secara harmonis dan saling melengkapi. Sains membantu kita memahami mekanisme alam bekerja, sementara Al-Quran memberikan makna, tujuan, dan arah bagi keberadaan alam dan manusia di dalamnya. Ini adalah pergeseran dari kebutuhan untuk membuktikan Al-Quran secara ilmiah menjadi pengakuan bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi abadi bagi ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah mukjizat yang bersifat abadi, relevan di setiap zaman dan tempat, dan kemukjizatan yang terkandung di dalamnya terus terungkap seiring dengan kemajuan pengetahuan manusia. Mari kita terus belajar dan merenungi ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan memperkuat keyakinan kita akan kebesaran sang pencipta. Jika Anda menyukai konten ini dan merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk like video ini, komentar di bawah, subscribe channel Bercerita Sekilas untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.